Hi everyone, selamat datang di cerita dari Negeri Anggurua Bersamat kalian, Inan Hai Dewey Sampai sehari Sekarang kita mau menerusi lari kita nih Iya Sekarang kita lagi ada di Sion Walk Dan kita mau jalan terus sampai ke sungai Masih ya Tempatnya itu namanya Bell Spray Nah nih Sion Walk, kelihatan nggak sih? Kelisanya di atas Oh iya Set Ya kaitan juga ya Tuh Harus baca kan? Baca kan? Lagi telah pokoknya Nah ini ada jalan trek disini nih ke dalam Dan ini dimana nih? Ini di Kampung Lotro, Pasmania Oke yuk kita terusin, lari kesitu tuh Oke yuk Lari Lari, lari Lewat jembatan Lewat perumahan orang juga ya Tapi emang khusus ada buat jalan ke depan tuh Ini nembus-nembus nanti bisa ke tadi yang dibilang sama Bapak Adeis ke sungai Jadi sekarang kita nikmatin dulu Pemandangannya Ini ada burung, ada burung Ah kabur Ngejah ribut Malu dia Masih banyak banget burung-burung guys Karena emang disini tuh Belas sana hutan Hutan emang deket sama penduduk ya Bukan hutan liar gitu ya Pak ya Ini tuh Ini tuh Ini nih hutan nih tuh Hutan nih tuh Tuh hutan Dan banyak juga orang kesana kok Jalan-jalan lihat Lihat hewan apa Pada melon Teman Maka burung Lebih Banyak Tuh ada orang tuh Lewat adik kelihatan Tuh Jalan, kan Tuh orang pada lihat ada nggak coba zoomin tuh tuh banyak orang jalan Jauh banget Jauh ya Tapi enak Udaranya seger banget guys terus jauh jalannya ke sana tuh terus jalan ini tanaman native Australia pink brush botol ya botol brush kayak sikat gitu pink hati-hati bersihin papa nah kalau ini sikatnya kuning jadi warnanya macem-macem nah tiang kuning masih native Australia guys ya Nah walk disitu udah habis sekarang kita nyebrang nah ini nyebrang lagi ayo nyebrang pak ini teman-teman ada lagi walknya beda namanya tuh namanya apa tuh Albert Campbell Memorial Walk apa Albert kali enggak emang bert ya ya mungkin nama pendeknya tau ya iya kali ya kayak gini tuh dulu ada ini ya dulu ada railway ya ada di sini ya di sini emang dulu ada jalur keta tapi ya udah nggak ada jadi cuman sekarang barang doangnya kargo ya dan enggak lewat sini juga agak lewat sini jalan nih sini seger banget lapangan luas di sana sana kita lihatin ada sungai disini sampai ke rivernya tuh disana ada river batu-batunya tuh dibelah sana mau lihat sana teman-teman ya ini jalan ini jalan juga nih kasih lihat jalan-jalan aja dulu ini jalan Hai sih bagus banget ya guys semandangannya asri ya emang kampung Latrop ini ya kampung yang dibelah oleh sungai ini sama sungai Mersi pemandangannya enak ada masih yang asri banget ya pohon-pohonnya juga ya kalau mau sana tuh ada batu-batuan sungai mungkin mau lihat yuk yuk nih pemandangan kayak apa sih bebatuan gitu ya cantik banget ini batu-batu kali kalau mau nyebrangi ke sana tuh menyusuri batu eh menyusuri sungai boleh juga manggalah kita lihatin aja tamannya nanti di sana ya Oh jadi ini apa ya sungai pekali kali ya sungai sih ya eh sungai gitulah terus lihat tuh jani banget airnya sampai apa memantulin itu ya langit bayangan tuh jadi ada awan di sungai bagus nih buat foto disini kayak gunungan apa pohon-pohon air gitu Iya kan di foto dulu disini deh Ayo papa lari jangan jalan ah males amat nah sekarang kita mau ke mana apa ayo ayo lari 1212 nah tuh di belakang ada apa tuh binatang apa ada patung platypus yang besar iya emang yang disini dikenalnya seperti itu ya logonya ya iyalah letrope itu ya platypus gitu kalau ngeliat tanda-tanda di apa di sekeliling kampung ini yang masih gambar platypus yang mana-mana contohnya tuh cocor bebek ya ininya mulutnya bebek tapi bisa berenang ke dalam air ya dan pernah ngelepati pusnya di sini lucunya selama di sini enggak pernah lihat sama liatnya di luar itu tapi di sini malah belum pernah lihat ya mungkin orang ada yang lihat mungkin waktu-waktu tertentu kali ya iya sejadi tataminya enggak pernah bagus nih nah kalau mau ngeliat tamannya kesana notus itu nanti kita terusin jalan kesana ada sungai nya juga ya iya dan ini nih tempat tadi tuh yang tuh toh-toh si patypus nggak jauh cing 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 dan itu tempat jalannya yang tadi tuh disitu tuh situ jalan tadi disitu yang itu nah sekarang kita jalan kesana ya apa namanya yang disebut belspread ini belspread nah itu tuh bacaannya apa belspread itu dan ada platypusnya tuh nah ya tuh maskotnya kamu ngomongin Nenek yang kita pernah ada videonya lari pagi juga ya Iya terus mau lari sampai sana nggak nggak jauh jauh nggak di sini aja ya nah itu ada apa tuh yang disitu tuh apa katanya Pig Island Nah disitu ada pulau nih ini saya udah punya kayak pulau sendiri kita bisa bisa kesana lewat jembatan ini nih ya jembatan ini nanti nih masuk ke dalam sana ya kan iya ayo kita ke jembatan ya kita mau ke pig island kenapa disebut pig island gak tau apa banyak babinya gak ada babinya kita lewat jembatan jembatan gantung bukan ini gantung lari deh lari sana lari satu dua satu nah ini pemandangannya ini adalah sampai ke sana terus nanti ini kalau disusurin jadi jadi apa jadi ke Devenport ya kita kesitu tenang airnya lagi tenang kayak gitu ini pemandangan termasuk park juga disini ada area area buat barbequean juga ada nanti kita kesana sekarang sekarang ke pig island dulu nah kalau kita di peta ini di dalam pig islandnya sendiri itu bisa kita kelilingin kalau mau tuh bisa dikelilingin kalau mau yang full circuit kalau yang mau lari ya mau lari mau jalan itu dikasih tau tuh berapa menit cuma 30-40 menit jadi bisa lewat sini yang jauhan yang deketan gak bisa tuh katanya tuh oh itu dikasih tau tuh mesin platypus at down on endas jadi kita selalu salah waktu kesininya pantesan subuh ya malam kali ya pantesan ya iyalah dia kan nocturnal iya kalau kita siang-siang nyari gak ada molar udah salah mau tau pengen lihat nasib yuk terusin jalannya yuk lumayan loh kita lari terus jalan jadi gak sepenuhnya lari guys jalan juga soalnya capek dan ini pemandangannya bagus banget dari sini tuh kelihatan kan ceritanya mau itu heat yang high intensity interval kalau gue ada bengek langsung bengek tapi lumayan lah yang penting gerakan gitu bukan iya karena selama kita gerak berarti kita kan ngeluarin kalori gitu jadi gak numpukin lemak di badan minimal ada positif dikit daripada kalau gak salah sistemanya positif dikit daripada nol atau negatif jadi kita jaga nyemangatin buat ayo kita bergerak dia apalagi duduk gini gini eh kalau duduk gini gini tengahin kalori juga loh iya bener loh gini gini nih kalau segini aja semenit ada ada penaikan heart rate heart rate ada naikin apa namanya detak jantung ya iya gini jadi kalau misalnya kalian ngemales bergerak itu mager pengen kalorinya berkurang gini aja 5 menit aja kita bisa lihat itu ada nenek-nenek ini karena kita ngikutin ada itulah pokoknya kayak senam gitu nenek-nenek gitu ya senior untuk para senior mereka cukup begini memiliki tempat duduk gitu dan ini buat kardio buat kardio kayak gini itu sisi nenek-nenek iya kenapa padahal kita cuma sekali doang lihat nenek-nenek tapi dikerjain lah lumayan ternyata habis kan udah capek waktu itu saya gitu ah pengen daripada duduk doang itu mager yaudah begini maaf ya bukannya ngeliat-ngeledek nenek-nenek itu berarti nenek-nenek hewan yang bergerak jadi kita walaupun usia lanjut jangan sampai nanti jadi mager justru masih banyak lebih ini lagi aktif soalnya kalau enggak jantungnya makin lemah makin enggak bagus bisa jadi bengkak gitu kalau udah lemah itu bahaya jadi kita berusaha sehat gitu ya udah terusin jalannya ngasol banyakan ngasolnya lanjut ya ke tamannya setelah dari Big Island tadi kan nyebrang dari sana tuh tuh situ sebelahnya Nah itu jembatannya Nah sekarang kita ke daerah sini di sini tuh ada area barbecue jadi buat panggang-panggang juga ada guys nih standar taman lah itu standar taman di Australia kalau di sini gratis gak sih Iya gratis ini gratis ya sama pakai dan bersihin kita aja nih tuh jadi semakinya ya maksudnya iya gratis makanya beli dagingnya enggak hehehe dagingnya beli sendiri jadi kayak gitu kan gitu ini juga ada teman bermain masih di situ teman bermainnya lihat ya dan disitu area ini lagi barbecue lagi itu ada satu lagi ya ada 12 12 12 karena lebih besar besar ada toiletnya juga ada toiletnya dan itu tamannya banyak di situ dan ini pemandangannya banyak bebek di sini Pak kalau sih selalu banyak bebek ya iya tempat berair di Australia manapun loh kalau banyak bebek tapi entogel ya bukan entog entog tetapi tuh bebek terlalu airnya lagi agak surat ya biasanya sih enggak ini penuh airnya sebenarnya ini daerah yang rawan banjir iya benar rawan banjir tahun lalu ini emang kampung ini kebanjiran dan ada project sih di sini sebenarnya di sana di daerah yang udah dekat di Pruman itu udah ditinggikan jadi bikin kayak tanggul iya tuh bikin apa lagi tanggul biar enggak kebanjiran lagi ini tuh ada yang mau piknik tuh iya tempat langganan tuh disini lifestyle apa lifestyle daily guide nah itu jadi abis capek-capek kita ngupi dulu disitu oke makasih yang udah nonton di sini lifestyle apa lifestyle daily guide nah itu nonton video ini sampai habis dan emak ya follow kami juga Cisar yang cerita dari nebikan dulu subscribe comment like dan share oke sampai jumpa di video selanjutnya bye